Nah, yang dimaksud dengan hak perogratif Bapak 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 B Di dalam sistem ini, sistem kepegawaian kita ini, bukan angkat dari mana-mana tiba-tiba susun-susun jabatan di pinggir-pinggir jalan di warung-warung oleh kelompok-kelompok tertentu. Kemudian datang susun menyerahkan dan kemudian ditulis kemudian dibacakan. Itu yang terjadi kemarin. Akibatnya apa? Ya itu ada jabatan yang double, ada nama yang sudah pindah, bahkan ada nama yang sudah meninggal. Itu juga disebutkan di dalam SKA kemarin. Tapi itu tidak begitu, itu yang disebut hak progratif. Tapi haknya itu juga tetap didiskusikan. Ini jabatan karir, kepala dinas itu jabatan karir, sekretaris daerah itu jabatan karir. Jabatan pegawai negeri ASN. Sehingga semua harus dilakukan dengan prosedur yang banyak berlaku. Jadi saya minta maaf, saya kira Pak Bupati dan saya tidak ada masalah. Sekali lagi saya sampaikan. Pak Bupati dan saya tidak ada masalah dan kita selalu bekerja sampai saat ini juga bersama-sama. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa beliau didesak dan ditekani oleh orang-orang lain. Orang lain itu siapa? Sekarang terjadi di pemerintahan dan di para pengusaha. Ada oknum-oknum tertentu yang berusaha untuk memecah belah, membenturkan dan memberikan kontroversi. Saya dengan Pak Bupati agar kepentingan itu terpenuh. Saya tahu orang-orang, catat, dan kita lihat saja. Itu karena untuk apa? Untuk kepentingan kelompok, kepentingan pribadi. Dan mereka ingin memuluskan jalan mereka dengan membenturkan Pak Bupati dengan saya. Ini yang saya jangka. Untuk jalannya pemerintahan ini aman, baik, sesuai dengan tujuan. Tapi kalau sudah seperti begini, saya harus bicara untuk demi kebaikan daerah. Pak Bupati dengan saya, kami dua tetap harus bekerja sama. Ini paling penting. Dan tidak boleh orang lain masuk untuk mempengaruhi ini. Terima kasih telah menonton!